Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Tadi saya tanya, bapak senang gak, ibu senang, gembira gak Kata ibu, bapak bilang senang, saya gembira Apa yang buat gembira, apa yang buat senang Sepakat Allah akan mengampuni segala dosa kita Ternyata, perayaan maulid seperti ini Ada yang lebih dulu bergembira Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Simak baik-baik Allah mengatakan di dalam firmannya Gul bipadlillah wabirahmatihi fabidah lika fal yafrahu Katakan wahai Muhammad Katakan wahai Muhammad Coba, kalau mendengar nama Rasulullah Mendengar nama Nabi Muhammad Sepontan untuk bilang Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Atau gak? Sallallahu alaihi wa sallam Sepontan Kenapa? Disitulah kadar keimanan kita Betul cinta kepada Allah Atau cinta kepada Nabi Tergantung bagaimana Saat orang yang kita cintai disebut Pasti hati kita akan terpaut Betul? Lagunya Epita Malah Ingat gak? Gak ingat? Mau makan teringat Mau tidur teringat Mau ee Itu namanya cint Kalau dikatakan Rasulullah Sallallahu alaihi Sepontan Agar hati ini terpaut terus Dengan Nabi Muhammad Tahu gak sih Pak Bu Apa sih yang bikin kita ini Jadi maksiatnya sering? Apa? Karena kita jauh dari Allah? Bukan Karena di dalam hati kita? Enggak Ternyangkut Nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ada orang yang ahli maksiat Malik Rampok Copet Membunuh Bukang cuci Yang isi selot Yang tiap malam minum Ciu Aok Itu mereka Itu mereka Sama lah kayak kita lah Kita kan juga banyak pendoseng ya Betul kan? Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak terpaut kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kalau hatinya ada Nabi Sallallahu alaihi wassalam Maka orang tersebut tidak akan diizinkan oleh Allah Untuk peringankan tangkah kaki untuk kemaksiatan dihadapan Allah Ini yang bikin kita jadi banyak dosa Kadang dosa itu kan Alhamdulillah Kita mah Allah tutup air kita Betul gak? Kebayang Bapak bikin nosa Satu penjalan Satu penjalan Jidat Demi Allah kita gak ada yang keluar nih hari Buka kita penuh sama pisul Betul gak? Sekarang kan kita masih ditutup Ibu rapat-rapat pakai jilbab Masya Allah cantik-cantik banget Betul Besok nyapu begini dong Nyapu depan rumah begini nih Pakai gerudung Tutup auratnya Terserah dah lo buat lanjang juga terserah Dia pakai daster Tangan panjang Tangan panjang Kakinya panjang Dasternya kakinya Lo gak tercerah apa? Dasternya pan Pakai keruh Sabu dia tuh Sekarang udah rapi cakep-cakep Besok begitu pagi Nyapu au kemana jilbabnya Buk Sayang diri ngapa sih? Emang itu Itu rambut dilihat-lihatin Ke orang yang bukan mahrumnya? Buk My love Kemerek seprelu Pak Saya kasih nasihat dulu Ibu-ibu boleh ya pak Buk Perempuan itu kan auratnya banyak Betul kan? Saat ibu nyapu Depan rumah Depan teras Ibu Tidak kelewatan orang Rumah saya sepi Ada daun gak depan rumah? Ada angin gak? Debu-debu Semuanya mahluk Allah bukan? Mereka akan bersaksi dihadapan Allah Jika ibu membuka aurat dihadapan mereka Ini saya ngomong Alhamdulillah Mbak Moka gak terserah lu Saya karena saya sayang sama perempuan Saya cinta sama perempuan Ya iyalah Maksud gue cintanya memang begini Belok dong Buah belok Sayang Ganteng-ganteng Demen-demen lelaki Ganteng-ganteng Amin Mana ada yang jago Nama yang jago Keluar telur Telur Gue gedeg banget Laki sekarang Laki-laki nih sekarang Tulang lunak Laki-laki tulang lunak Dari jalan Begitu ngomong Eh cong Mana Amin 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 Gue main injek batang lehernya Yang begitu Gue ngebayangin aja Udah geli Jadi laki gagah Apalah gagah Yang namanya imam rumah tangga Itu laki-laki Gue lagi bingung Kalau perempuan mati Almarhumah Betul Laki-laki mati Almarhum Nah kalau yang begitu Almarhumah Al-Munio Perempuan doainnya paling gampang laki-laki yang mati kita doain ya laki-laki yang mati laki-laki kalau yang begitu doainnya bagaimana laki-laki yang mati ngadi-ngadi lo mudah-mudahan dijaga anak-anak kita ya insya besoknya bu tutup pakai keruk jangan cuma nyapuk doang mau sholat nih habis mandi jangan pakai anduk doang terus pakai bu kena jangan ya kena pantas ibu pernah gak kondangan pakai anduk doang lah orang nanya kalau ada disitu kan berarti kan suaminya yang punya bini PA pernah gak ibu kondangan pakai anduk doang pernah gak ketemu Pak Haji pakai anduk doang Pak Kapolsek pakai anduk doang ketemu Pak Jamat pakai anduk doang masa ketemu Allah cuma pakai anduk doang malu ngapa yang pakai baju cuma dua orang selebihnya habis mandi pakai anduk doang itu juga kadang pakai anduk kadang juga kalau takut tinggi jadi buka aja mengaplak aja dalamnya malu ngapa punya malu yang namanya perempuan kan malunya itu tinggi mandi kenceng mandi kendor ini ada malaikat kanan kiri bu malu ngapa malu paham ya Pak hilangin dong lu udah dibilangin belum belum fungsi lu lagi jadi laki apaan Pak Pak apa mau masuk gerakan mau gak kontrak setahun gak nyicipin-nyicipin gitu mau jagain perempuan yang ada di rumah dong satu helai rambut perempuan empat laki-laki bisa masuk ke dalam neraka tanpa hisap langsung di jeblosin satu helai rambut perempuan ini ulah perempuan emang bu jahat banget bu bu satu helai rambut seorang wanita dapat memasukkan empat laki-laki ke dalam neraka yang pertama ayahnya yang kedua pamannya yang ketiga suaminya yang keempat anak laki-lakinya nyati-nyati paham lu lu kok melongok-melongok melongok-melongok gue yakin perempuan disini kalau gak ajak ngomong gak ada yang paham yang dia pahamin tuh hidung gue sampe bentuk begini jadi saya lebih kalau cerama mendingan ke bapak bapak lebih semangat ngedengerin saya setiap gue cerama pasti perempuan paling banyak yang depan nenek-nenek mudanya pernah kemana lagi ya om besok-besok kalau gue cerama disini yang muda taruh di depan loh biar semangat dikit-gitu gue jadi saya tanya sama Pak Haji Pak Haji kita selesai sampai jam berapa 20 menit lagi mengapa lalu yang ngundang gue jauh-jauh gue keluar tol masuk kemari tidur bangun tidur bangun lah gak gak nyampe-nyampe ini saya bilang anak lu membawa kemana awif di tempat cipacaran kalian saya begitu lewat sawah-sawah saya pikir gak ada orang yang begitu masuk ternyata manusia itu ada di mana-mana begitu juga dosa kapanpun bisa kita lakukan betul gak makanya hadir maulid dengan niat yang baik ya hadir maulid dengan niat yang puluh ikhlas tadi saya mengatakan ada yang lebih gembira duluan dengan acara maulid kayak begini ada yang lebih gembira katakan wahai muhammad dengan anugerah rahmat yang aku berikan kepadamu aku titipkan kepadamu maka bergembira sampaikan kepada umatmu selalu adil nabi muhammad jadi yang duluan gembira siapa siapa Allah subhanahu itu kan firman yang nyuruh bergembira siapa Allah sekarang Pak Haji manggil kita semua ini diundang semuanya ini kan karena kegembiraan Pak Haji kita diundang semua ini kan begitu pacamat datang bapak bapak boseg datang tokoh-tokoh datang alhamdul guru-guru datang para kiai para alim ulama pada datang kenapa karena turut bergembir yang tahu gembiranya siapa Pak Haji yang tahu gembiranya Pak Haji sama Allah laki teman diundang liatang datang aja kalian ada nasi betul gak yang namanya kita disuruh gembiranya ayo aja yang mau susah siapa sekarang saya undang ibu bapak mari ikut saya kita susah sama-sama mau belagak lo cinta sama gue orang yang namanya cinta mau berkorban mau susah mau enak mau bareng-bareng betul gak Pak bini lo begitu gak tukar sama mangkok ya bini giliran senang baru ngedekat ada duit aja ayam ayam gak ada duit sono lu sono gitu betul Pak Bapak gak usah jujur sama saya saya udah ngeliat dan muka Bapak nih penuh tekanan mau doa mau diundang lagi mau kagak bodo amat kalau gak mau diundang lagi mau lewatan aja 15 15 15 15 lagi mengapa sih gue mau panjang mau pendek tercuma amplopnya juga udah di lat tambahin hilang dong apa Haji terus ini ya terus ini ya saya kalau udah enak ceramah bisa sampai jam 3 jam 4 insya Allah sanggup ya nunggu ya mau sanggup nunggu gak insya Allah kuat lidah gue loh gila ibu bapak yang dirahmat oleh Allah ternyata Allah lebih dulu bergembira gembira atas apa dengan rahmat Allah dititipkan lewat Nabi Muhammad s.a.w. eh ada yang ngomong Habib itu kan yang dikatakan bergembira atas anugerah rahmat bukan tentang maulib bukan tentang Nabi lah rahmat siapa Nabi Muhammad Tidak akan aku ciptakan engkau Wahi Muhammad kecuali pemberi penebar kasih sayang untuk seluruh alam berarti siapa rahmatnya Allah Nabi Muhammad s.a.w. setuju gak disini sekarang kita ngerayain maulib kita ngerayain maulib dengan iman apa dengan akal dengan iman apa dengan akal bukan karena akal bukan yang pastinya sih sebelum iman kita ikut-ikutan dulu betul gak ikutin siapa bapak kita emak kita orang tua kita guru kita kemana tempat kawan yang mengajak itu adalah tempat-tempat yang baik awalnya mengikut-ikutan tak kenal maka tak begitu juga lewat Nabi kita sayang sama Nabi Nabi lebih dulu sayang sama kita tapi emang kita aja gak punya otak dia bilang gak punya otak lu ketawa gua mah mikir kalau bilang lu gak ada otak lu mikir gua dia lu mah ketawa ya disini makannya pada apa ya monco coba kita bisa lihat Allah menyerukan kegembiraan ada yang bilang ini tentang anukrah rahmat rahmat itu berupa kasih sayang yang dititipkan kepada Nabi Muhammad jangankan manusia model kayak kita binatang aja dapat kasih sayang Nabi contoh emang ada binatangnya dikasih sayang sama Nabi ada satu riwayat ada seekor untah tau untah bangun pernah ke taman siapari belum ragunan udah ragunan yang mungkin siapa lu gua pada disana kali ada yang kuning ada yang merah ya jadi amit amit ada seekor untah datang kepada Nabi saat Nabi lewat dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Nabi ini punya mujizat bisa dengar suara apapun eh ada yang namanya Udin Udin Pak Udin lu kenal Udin kagak Udin ngomong Pak saya biasa bicara dengan air dalam tanah lah saya biasa untuk mengendalikan angin lah Udin sekarang jadi tukang reok ya rasa kok gedeg aja gak begitu kok lu juga sih lu kalau gak ada rejeki nyarinya ke orang pinter lu udah diajarin sama Nabi gak punya gerib soal Tuhan baca wakiyah lu ke orang pinter ngapain lu dateng ke orang pinter lagi kenapa situ orang disebut orang pinter karena yang dateng orang tolong gue bodo amat jujur saya ngomong kayak begini ngalah hak aja sihir itu dari dulu sampai sekarang santet online udah ada gue lagi kebayang santet online bagaimana bayarnya transfer transfer pakai QR aja QR udah gak punya duit dateng ke mbah 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 jawab saru mbah juga lihat mbah mana ada rumah yang keker keker gak ada rumah di sendirin bebek pada ruku dia lagi usaha nyari duit lagi makanya di bulu Nabi udah ngajarin mau banyak uang mau banyak berdeki yang halal berkah salatu 4,6,8,10,12 baca surat wakia ini udah diajarin doa salatu hayo Allah jika ada rezeki kami yang dari atas yang jauh yang di dalam tanah kita mintanya sama Allah makanya lu para istri minta dia siapa bohong minta di teman siapa ngapain lu minta di teman laki minta resekin sama siapa doa sama di samping kuping suak aku pernah atas doang bawahnya makin hot fan ha ilaha ilallah banyak yang begitu banyak Artinya diibaratkan cermin. Diam gak? Ibarat cermin. Bapak punya cermin di rumah Pak. Bapak bisa belah pinggir, belah kanan, belah kiri, belah tengah. Bisa kelihatan gak ada di cermin? Bisa kelihatan. Bapak bentuk wajahnya seperti ini. Berkacar. Bapak ambil cermin. Bapak lemparan membatuk. Hancur gak kubi cermin? Bisa gak jadi sempurna lagi? Saat cermin itu disusun, setelah hancur, pasti tidak akan sempurna seperti yang lalu. Kenapa? Begitupun perasaan seorang wanita Pak. Wanita itu Pak, jujur. Kalau disakiti nama laki-laki, paling gampang, paling cepat ngemaafin. Paling, paling cepat laki, paling susah ngemaafin perempuan. Jujur Pak, suatu saat tadi, ungkitan-ungkitan dari laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Perempuan paling gampang ngemaafin kita Pak. Jujur, demi Allah, perempuan, kau bapak, kau becat di setengah mati, perempuan pasti maafin. Tapi ingat, lukanya gak akan pernah hilang, terbekas terus sampai di oh mati, Pak. Saya cuma mau bilangin, jangan diteprokin tangan buahnya. Nanti kalau gue terbang ngelik, bagaimana? Gunung da'arak kali ya? Ya Pak ya? Pak, Bapak tahu porsinya setugas seorang suami tau? Banting tulang untuk keluar, bukan banting tulang, is. Lalu aja yang nyambung-nyambungin. Kemarin saya ngeliat tuh di TikTok. Saya begitu ngeliat di TikTok, ada seorang seriti. Apa namanya? Bukan. Yang jaga tempat tuh, oh security. Deganti namanya ya. Pulang, istrinya dibau gembak. Dicekek, dibanting, ditiban bangku. Karena cemburu buta suaminya. Padahal istrinya gak berkuat. Istrinya gak berkuat. Cuman karena prasangka dibuka handphone. Gak ada. Ditelepon apapun yang ada, ditelepon masuk. Gak ada. Karena cemburu buta, Dicekek, dibanting, sekarang us, seriti. Udah ditahan Pak Polisi. Alhamdulillah Pak Kompolsek. Sudah tuh, udah ketahan. Makanya jadi laki-laki. Jangan begitu-begitu amat. Kenapa sih? Perempuan itu diciptain tuh buat dilembutin Bapak. Buat disayang-sayang. Bapak kerja dari pagi sampai sore capek gak? Capek gak? Jangan udah kerja capek, Sampai di rumah, Elusnya handphone. Laki yang namanya perempuan juga butuh dielus Pak. Mau keluarga Sakinah mawanda warahmah gak? Elus dong. Ibu lo gelia amat lo belum? Ini kayaknya ketawanya ngakak, Kau pernah dielus-elus ini. Kadang saya kalau lagi live TikTok, Ada yang bicara. Habib. Habib kan pernah cerah mah tu. Pangkuk. Istri. Belai rambutnya. Allah bakal rontokin dosanya. Pernah gak suami yang begini? Berarti gue doang. Dia beruntung lah istri ayah. Pak. Pak. Sekarang dia yang ngogah. Perempuan mana gak? Mana ada perempuan nolak dikasih paha suami? Gak ada. Kalau lo nolak berarti lo gak normal. Pak. Pak. Saat bapak. Bapak malu gak sih manja-manjaan pak? Enggak. Pernah manja sama istri pernah. Sering ya. Gak terjuga lo. Begitu caranya. Nabi manja sama istri. Kadang Nabi tidur di paha Siti Aisyah. Kadang Siti Aisyah ada di pundak Nabi. Kadang ada di pahaknya Nabi. Sambil dibelai. Sambil didoain. Ibu pernah begitu gak? Nasib, nasib. Mungkin kita lagi ngomongin maulid nih. Kan. Semuanya dalam rumah tangga diajarin gak sih sama Nabi? Pasangan suami istri kehidupan diajarin gak sama Nabi? Diajarin. Udah kita jalanin belum? Belum. Sedih amat lu ya. Hari gini masih jomblo. Lah. Sian amat lu. Eh jomblo. 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 Jomblo ngenes. Saya ngomongin bapak, ibu, suami, istri. Lu pulang kan bisa rukun. Enak. Yang, yang. Kamu dengar gak tadi? Abang dikatakan habis. Cie. Nah lu ngobrol sama siapa? Ngobrol sama tembok. Tuh tau gak? Habis. Habis. Nasib, nasib. Eh boncang laki tuh. Eh anak muda. Anak muda. Kerja ya. Cari rezeki yang halal ya. Bisa begitu bisa. Harus mampu. Harus. Hidup jangan tergantung sama orang tua. Saya tahajutan binimah. Saya dari SD sampai SMA. Saya nyari uang. Saya nyari uang sendiri. Kehidupan saya, orang tua saya bukan orang tua yang mampu. Saya nemenin mama, jagang pisang goreng. Saya ikut kakek saya kemana-mana. Motor Vespa tahun 85. Ikut saya kemana-mana. Mau nyari susu, susah setengah mati. Gak pernah dapet masuk rumah saya. Masuk kayak masuk gang pak. Kecil masuk rumah saya pak. Itu rumah bukan rumah saya. Rumah orang tua saya. Rumah kakek saya. Kalau anak sekarang, kalau dulu nih saya. Mau nyari duit, mau jajan, mau nongkrong, mau ngobrol. Mau jalan kemana-mana sama teman. Ngamen dulu. Ini kelihatan nih seminggu lagi mau jalan. Seminggu juga kita ngamen. Nyari duit dari cawang sampai kalidres. Dari cawang sampai kalidres. Terus begitu. Selesai duit kumpulin. Kita berapa bertiga? Bagi tiga. Ntar kalau udah mau jalan nih kita langsung aja dibayar sekian ya. Ntar buat jajan kita nih sekian ya. Gak pernah kita berantem untuk masalah reseki. Gagang koran. Saya gak gagang koran. Nyemir sepatu. Saya nyemir sepatu. Saya ikutin. Kenapa? Karena saya laki-laki. Gue nanti akan punya tanggung jawab. Dimana kaki gue berbijak di situ? Gue harus bisa menghidupin diri gue. Anak sekarang kok lah boroboro. Mit amit minta kuota. Pak, pak. Taduin buat apa kuota saya habislah geblok. Lu mangkanya Mobile Legendsnya dihapus. FF lu dihapus. PUBG lu dihapus. Yang ngerong-rong orang tua lu. Kalau bisa handphone lu jual. Pak, bu. Perhatiin anak-anaknya ya. Perhatiin. Sekarang dia suka main online. Game online. Suka sekali. Lama-lama nanti juali online. Biasa isi kuota. Lama-lama isi slot. Hati-hati, pak. Bapak kalau ngeliat anak udah main Mobile Legends. Main apa-apa. Tarik mumponnya, pak. Tarik. Bip, nanti dia marah. Bodo amat. Bapak, orang tua. Takung jawab bapak. Sampai ke akhirat. Anak ini bintah dunia. Bintah akhirat. Bip, masa anak kita yang lahir ini dibilang bintah dunia. Bintah akhirat. Coba. Ada anak. Duk. Anak Badung. Tau Badung. Bantul. Dia setengah mati. Gak bisa ngeliat genteng orang. Ambil batu lempar. Pecah. Kabur. Bandul. Bapak. Bapak. Melihatnya begitu. Yang ditanya apa? Eh. Anak siapa lo? Itu yang dilain. Betul gak? Coba melihat anak soleh. Pulang ngaji. Rapi. Pake kain. Pake peti. Pake koko. Begitu ambil. Pegang kitab. Pegang Quran. Begitu lewat. Ya Allah nak. Ngaji dimana? Tinggalnya dimana? Orang tuanya gak disebut namanya. Kitanya pun gak. Tidak punya anak baik. Tidak punya anak bandel. Didikan pertama dari seorang ayah. Ayah disebut enam kali di dalam Al-Quran. Tekur anak. Jaga anak-anak. Bapak enak ibadah. Bapak enak ngaji. Anak runtang lantung. Dau dari Allah. Nol. Bapak gak bakal dapat pahala. Ibu enak pengajian. Anak buka. Hijab. Buka aurat. Bercuma. Nol. Allah tidak akan catat di dalam nilai ibadah. Di hadapan Allah. Gue lagi nasihatin. Ada aja yang nyawet ya. Aku bingung gak? Gue mau ngomong. Jadi kan aku bingung jadinya. Anaknya susah. Bipilangin. Makanya kalau tidur. Bacain alam. Najrah. Lakasadrak. Wa wadanaan. Alladiyan. Warrafa'na. Fa innama'al. Innama'al. Fa idha farabda. Famsab. Pegang dada anaknya. Pegang. Nabi yang ngajarin bapak ibu. Biar apa ini anak murud. Dengar nasihat. Pip anaknya kalau dibacain suka ngamuk. Tunggu tidur. Mungkin tuh anak kemasukan setan. Lagi tidur dibacain. Kalau anak baru lahir. Itu dibacain. Makanya bapak. Adanin kuping kanan. Adanin kuping kiri. Bacain ina. Adanak di kepala. Lalu ditiupin. Bacain alam nasyrah. Tidak adanya. Agar ini anak dibacain ina. Adanak jauh dari kata pesina. Dijauhin daripada orang yang gak pernah lurut. Apa kata orang tua. Anak sekarang gak manut sama orang tua. Ulah siapa. Orang tua. Apa-apa dikasih. Apa-apa dikasih. Gak pernah usaha. Apalagi anak laki. Sekarang lepek banget lo jadi laki. Nyari kerjaan males banget. Mau nyelut tinggal enak aja. Tenang Bip. Sawah bapak saya masih ada. Lah. Emang lo tiap hari makanin. Apaan? Sawah. Cari kerja. Kadang anak laki-laki nyamperin saya. Doain Bip. Saya umur udah hampir 30. Belum nikah. Belum Bip. Kerap enggak nikah. Belum dapet jodoh. Doain lo Bip. Doain Bip. Biar dapet jodohnya Bip. Ya minta air. Minta didoain. Lalu gue bingung. Gue tanya. Lo kerja kagak? Enggak Bip. Lo masih ngangkut lah. Eh tong. Lo kerja. Punya duit. Jejerin di perut. Perempuan mana pasti ngikut. Emang begitu. Zaman sekarang Bapak. Yang melihat laki-lakinya banyak duit. Jangan. Ya Allah. Udah hidup susah. Ketemu laki susah. Emang mau lo hidup susah. Jahat lo. Di mana-mana tuh ngerintis bareng-bareng. Perempuan kalau udah ditanya ngomongan bit pasti itu jawabannya paling bener tuh dia. Emang gak mau susah. Oh enggak. Matre lo. Ibu-ibu disini. Istri-istri disini matre-matre gak apa? Enggak. 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 Tano ormalu. Yang namanya perempuan matre itu wajar. Karena cantik itu butuhmu. Kalau ada laki-laki bilang elu matre. Lu jawab. Emang elunya aja yang kere. Bapak nuntut istri supaya cantik duit. Kagak boga. Betul kan? Lu juga punya otak. Tuh. Kalau suami lagi gak punya duit jangan ngerong-nerong. Budu-budu pokoknya mau beli lipstick mau beli lipstick. Ini yang duit punya 5.000 perak ini. Ambil. Ambil. Itu halal. Itu rezeki yang dia punya seorang suami. Ambil. Pilih 5.000 perak atau 500.000 hasil nyopet. 5.000 yang penting ha. Mau bibir merah. Lari ke warung. Ambil pantah. Kulut-kulut. Merah-merah juga itu bibir. Betul kan pak? Mulai besok kalau mau kandangan. Suruh serodot. Pantah. Jangan kayak gitu bu. Inabini udah baik banget sama kita. Semua ajaran udah ada. Di dalam rumah tangga kita ada. Kehidupan sehari-hari ada. Tidak tinggal kita nyetau diri. Makanya kenapa sih Allah kan kurangin rezeki kita. Jadi dikurangin. Kenapa kita bikin dosa tapi kita mau tobat. Istri ngerasa paling benar. Suami paling. Oh saya imam. Coba dijalankan dengan kepala baik. Kepala jernih. Urusan rumah tangga diselesainya di luar. Jangan pernah di dalam kamar. Kamar. Oi. Jangan pernah di dalam kamar. Bapak kalau ada perempuan istri. Ngomong sama bapak. Pak. Tahu gak. Tadi aku ini begini-begini. Bodo amat. Jangan dengerin pak. Jangan dengerin. Jangan. Kenapa? Apa kata nabi? Jika ada pasangan suami istri banyak berbincang di dalam kamar. Ujungnya pasti perceraian. Pasti kata nabi. Perceraian. Lagi itu tempat tidur itu kan bukan tempat ngobrol. Tempat apa? Masa gue ngomong apa adanya? Di sini banyak yang belum kawin. Tentang pulang. Ayah, ibu. Hoyong kawin. Jangan. Kalau mau nyelesaikan masalah, ajak keluar. Ajak keluar ke planet Pluto. Jupiter. Ajak yang jauh. Yang namanya perempuan pak. Perempuan saya mau ngasih tau. Kalau lagi marah pak. Bapak cuma kasih pelukan aja pak. Redap emosinya. Redap. Bapak mau dipukulin. Mau di apa? Peluk, peluk, peluk. Ujung-ujungnya. Terima kasih ya yang doh. Betul gak? Betul gak? Sama perempuan itu paling seneng disanjung-sanjung pak. Perempuan paling seneng disanjung. Ayah. Seneng gak denger? Seneng gak? Laki lu manggil lu apa? Siapa? Siapa-siapa? Lengah bapak gua? Jawabannya kan begitu. Manggil bapak siapa pak? Rumah tangga begini amat lu? Masa bini manggil bapak-bapak lu? Manggil bapak malu. Bebek sama bebek. Ya ilaha illallah. Pak. Pak. Rubah. Rubah. Gak boleh begitu tuh. Lu hidup gak ada romantis-romantis amat lu. Hidup kaku lu kekanebo kering. Yang romantis dong. Manggil bini Humayroh. Lu bagaimana mau merah bip orang bini saya hitam legeng. Ini dipanggilnya manis. Kan bisa. Sweetie. Jangan dipanggil hitam-hidup. Ya. Apalagi pleki-pleki. Diamat kubrak lu. Jangan dong. Nabi udah ngajarin kita ini sempurna. Kita tinggal ikuti doa. Tugas kita ini ikuti Nabi. Perayaan maulid. Nyangkutin hati kita kepada Nabi. Agar kita bisa ikuti apa yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan terakhir dari saya. Pak. Pak. Dengar. Dengar lu. Lu terus. 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 Aku gak akan sanggup. Lupa perempuan dikitun aja. Tenang pak. Masa lu gak bisa bikin begitu doang. Lu lu hatinya tuh. Besok. Ntar kalau lagi dibutuh. Sayang. Cukup. Makin ditampol lu. Biasa main bapak lu. Bapak lu aja. Sumpah saya baru dengar di panggilan. Di dalam kitab mana aja kaganda. Nabi gak pernah manggil si Daisha. Malu. Bentawi juga bentawi juga bentawi. Emang bentawi gak punya nabi. Ini kalau ada nabinya ikutin nabinya dong. Panggilku my love. Sweetie. My love. Zaujati. Zauji. Belahan jiwa. Zaujati. Kan bisa. Malu. Malu. Punya anak. Punya. Punya anak. Nah lu kagak malu tuh jaraknya. Yang namanya sayang tuh harus dari hati. Nabi cintamah kita tuh. Wallahi. Dari hati kepada kita. Cinta kepada kita. Gak di aling-alingin pak. Wallahi. Cintanya Nabi. Betul-betul. Dengan ketulusan. Setiap riwayat yang dikatakan. Apapun yang dikatakan oleh para sahabat. Semua nabi tak kalah mendengar. Apapun yang akan tertimpa kepada umat. Meneteskan air mata Nabi Muhammad SAW. Pak. Saya gak kebayang. Kalau nabi hidup sampai sekarang. Melihat model orang kayak kita. Wallahi. Demi Allah. Gak ada waktu. Nabi makan. Gak ada waktu. Nabi tidur. Nabi belum ketemu kita aja. Tidurnya dikit. Ibadahnya banyak. Solat. Taubatnya ribuan rokaan. Istikbarnya ribuan kali. Buat siapa? Umat. Kita hampir segini hari. Cuma ngambil keuntungan lewat Nabi. Solat. Enggak mau. Nyari rezeki bodoh amat. Mau halal. Mau haram. Mau syurhat. Ambil. Jangan. Kita malu. Nanti dihadapannya Nabi. Kita umur. Nanti yang tahu. Ibu bapak. Kapan kita akan kembali kepada Allah. Kalau bukan dari sekarang. Kita taubat kepada Allah. Menunggu apa? Lihat para alim ulama kita. Para kiai. Para asasin. Saat mereka kelak dipanggil oleh Allah. Orang-orang tua kita terdahulu. Yang telah meninggal dunia. Guru-guru kita. Begitu dipanggil oleh Allah. Ya, ya ibadi. Datang. Ya abdi. Datang. Diperiksa oleh Nabi. Amalan. Solat tahajudnya. Diperiksa lagi oleh Nabi. Amalan dia mulernya. Dilihat lagi. Ada kuasa sunnahnya. Coba bisa kebayang. Mereka akan bangga. Saat mereka berjumpa dengan Allah. Dengan pikulan amalia-amalia kehidupannya di dunia ini. Lihat bagaimana kita nanti di umil kiamat. Apa yang akan kita bawa. Saat kita berjumpa dengan Allah. Yang akan diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW. Dosa berapa tumpuk yang kita akan bawa ke hadapan Allah. Diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW. Tak kalah Nabi melihat. Tak kalah Nabi melihat. Umat yang penuh dengan dosa. Membawa pikulan dosa. Umat yang unduk. Tidak berani mengangkat kepala di hadapan Nabi. Sampai Nabi membuka amalannya. Tidak hanya satu pun. Pahala yang dapat dibanggakan di hadapan Allah. Namun dosa yang begitu besar. Namun Nabi masih mengatakan. Ya Allah. Ini adalah umatku. Kalau dahulu Nabi dilempari kotoran. Nabi dilempari batu. Tapi di akhir zaman model sekarang. Umat Nabi sekarang sudah melemparkan dosa ke wajah baginda Rasul SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tuh benda ilallah. Taubat kita kepada Allah. Tuh benda ilallah. Taubat kita kepada Allah. Lihat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau sudah cerita Nabi, Ya Allah ilallah. Kita pulang dari sini. Makanan berimpah. Minuman apapun kita dapat dibuat. Bagaimana Nabi selesai dakwah. Bukan makanan enak. Bukan hadiah. Melainkan lemparan batu dan kotoran dari para orang-orang kafir. Sampai detik ini kita cuma terima dirimah. Cuma nyari keuntungan dari Nabi. Sakratul maut yang dipanggil kita Bapak Ibu. Ummati. 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 Tidak ada orang lain yang disebut kecuali umat Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Di dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW. Betkala Nabi SAW dalam keadaan sakratul maut. Ada Sayyidah Ali. Ada sedih bapak. Menangis. Mantu dan anak putri daripada Rasul SAW. Terdengar suara Nabi SAW merinti. Didekatkan. Didekatkan. Telinga Sayyidah Ali. Karabatullah wajah. Apa yang dikatakan oleh Nabi. Ummati. 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 Aqimus Salah. Aqimus Salah. Aqimus Salah. Nabi tidak minta harta kita. Nabi tidak minta jabatan kita. Nabi tidak akan meminta sesuatu apapun. Kecuali kalian salat. Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Sampai Siti Fatimah. Rajallahu anha wa radaha. Dipanggil oleh Nabi. Ya Fatimah. Ya Fatimah. Ya Fatimah. Mengapa engkau menangis wahai putriku? Ya Rasulullah. Engkau adalah ayahku. Engkau adalah Rasulku. Sebentar lagi engkau akan kembali kepada Allah. Kami akan berjauhan denganmu ya Rasulullah. Ya Fatimah. Dekatkan telingamu wahai putriku. Setelah meninggalku. Engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah. Makin menangis Siti Fatimah. Ditanya kembali oleh Nabi. Ya Fatimah. Apakah kau tidak bahagia? Saat aku mendengar. Aku mengatakan. Engkau akan kembali kepada Allah. Bahagia ya Rasulullah. Aku bahagia. Namun engkau adalah kekasih Allah. Engkau pastinya akan berdampingan dengan Allah. Tempatmu beda denganku. Di mana kami dapat berjumpa. Jika kami merindukanmu ya Rasulullah. Jumpai aku di penimbangan-penimbangan amal baik. Amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah. Aku sedang meminta kepada Allah. Berikan syafat kepada umatku. Agar timbangan dosanya jauh lebih ringan. Dibanding pahala yang harus diberatkan. Agar mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Timbangan selesai. Kami lintasi di mana kami dapat melewat denganmu ya Rasulullah. Jumpai aku di jembatan syarat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah. Aku sedang menggampangan umatku. Agar mereka tidak terkirincir masuk ke dalam teraka jahannam. Sirat kami lintasi di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatima. Sedang apa dirimu ya Rasulullah. Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam syurga. Jika umat satu umat Muhammad masih tertinggal di dalam neraka jahannam. Muhammad akan mengatakan kepada Allah ya Rasulullah. Izinkan Muhammad menjemput umat Muhammad agar mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Syurga yang begitu sesat. Syurga yang begitu penuh. Barang pencintamu ya Rasulullah. Yang mengikuti sunnah-sunnahmu. Di mana kami dapat berjumpa denganmu. Jumpai aku di telakal kerusat ya Fatima. Sedang apa dirimu ya Rasulullah. Aku sedang memberikan air telakal kerusat. Melalui tanganku untuk umatku. Sampai diomil kiamah kita yang dinanti oleh Nabi Muhammad. Kita yang ditunggu oleh Rasulullah. Mau sampai kapan hidup kita terus menerus berkelipangan dalam mahasiatnya hadapan Allah. Tidak cukupkah terus-terus menerus bencana Allah turunkan pada negeri kita. Belum lama ciancur kempah. Belum lama Bandung. Belum lama Garus. Belum lama Smerung. Mau sampai kapan negeri kita terus ditimpa bencana oleh Allah. Waktubna illallah. Taubat kepada Allah. Wahai para pentinggi negeri ini. Dosa apa yang kalian lakukan? Wahai para alim ulama. Maksiat apa yang kalian hindarkan? Yang kalian pandang tapi kalian tidak menegur kemaksiatan tersebut? Di malam yang penuh kemuliaan ini. Angkat kedua belah tangan kita minta kepada Allah. Buang keangkuhan. Buang kesonggungan. Tuntukkan kepala taubat kepada Allah. Agar kita dikumpulkan bersama kekasih Sayyidina Muhammad S.A.W. Walillahi asma'ul husna. Fadhu biha. Fagulu jami'an. Ya Allah. 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 Terima kasih. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Dengarkan panggilan kami para pendosa ini, Ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini, Ya Allah. Kepada siapa kami memohon selain kepadamu, Ya Allah. Wahai Rabi, betapa mulianya nama-Mu, Ya Allah. Betapa agungnya nama-Mu, Ya Allah. Betapa suci-Nya nama-Mu, Ya Allah. Sehingga lisan yang penuh dengan dosa ini tidak lagi sanggup menyebut nama-Mu, Ya Allah. Wahai Rabi, ampuni dosa kami, Ya Allah. Banyak perbuatan dosa yanglah kami lakukan di dunia ini. Banyak kemahsiatan yang kami lakukan di hadapan-Mu, Ya Allah. Wahai Rabi, dosa amal lisan ini tidak lagi pernah menyebut nama-Mu. Betapa suci-Nya nama-Mu, Ya Allah. Sehingga lisan yang penuh dengan kotoran ini tidak lagi sanggup menyebut nama-Mu, Ya Allah. Ambuli kami, Ya Allah. Terima taubat kami, Ya Allah. Sadar diri ini banyak melubahkan-Mu. Sadar diri ini banyak lalai di hadapan-Mu. Sadar diri ini banyak membuat turhaka di atas bumi-Mu. Ambuli kami, Ya Allah. Meski kami banyak melupakan-Mu, kau tak pernah melupakan kami memberikan kebahagiaan bagi kami. Banyak lalai yang kami berikan. Tapi kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami. Wahai Rabi. Kepada siapa kami memohon selain kepadamu, Ya Allah. Wahai Rabi. Kepada siapa kami meminta selain kepadamu, Ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, Ya Rab. Jangan kau ambil nyawa kami dengan penuh dosa saat ini, Ya Rab. Sebelum kau ampuni dosa kami, jangan kau ambil nyawa kami, Ya Allah. Sungguh, kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Dan kami tidak akan sanggup menerima siksaan afi neraka. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai Rabbi Bukankah kau maha mendengar ya Rabbi Bukankah kau maha melihat ya Allah Tidakkah kau mendengar kami pada pendosa ini Memanggil, menyebut, meminta kepadamu ya Allah Tidakkah kau melihat ya Allah Besar harapan kami, doa kami kau dengar ya Allah Di malam ini kami menengadakan tangan Dengan tangan yang penuh dengan dosa ini Kami memohon taubat kami dihadapanku ya Allah Terima taubat kami ya Allah Terima taubat kami ya Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah Ya Allah Wahai Rabbi Bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua Engkau akan kabulkan ya Allah Maka izinkan kami mengangkat kedua belah tangan ini Untuk mendoakan kedua orang tua kami Anjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah Berikan kesihatan kepada kedua orang tua kami ya Allah Angkat terajat kedua orang tua kami ya Allah Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah Dengan membawa mereka melaksanakan haji Dan ziarah kemakam Sayyidina Muhammad Dan juga melaksanakan umrah Ya Allah Ini adalah cita-cita kami untuk memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami Sadar diri ini tidak akan pernah sanggup membalas kebaikan kedua orang tua kami Isinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah Angkat terajat kedua orang tua kami ya Allah Bahagiakan mereka dunia dan akhirat ya Rabbi Wahai Rabbi Ampuni dosa kedua orang tua kami Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah Maafkan atas kelalaian mereka di dunia ini ya Rabbi Kelalaian mereka kedua orang tua kami bukan karena sengaja Semata karena mereka banyak mengurusi kami Ampuni kami ya Rabbi Jangan kau tiba dosa kepada mereka Berikan kepada kami biar kami yang menanggung di hadapanmu ya Allah Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami Kepada ayah anda kami jarang kami Menghargai jeribaya ayah anda kami Panas kepanasan hujan-kehujanan mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami Tidak jarang kami Tidak jarang kami mencaci memaki menghina ayah anda kami Ya Allah Begitupun kepada ibunda kami Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami Antara hidup dan mati saat kami dilahirkan ke dunia ini Jika ibunda kami harus memilih dirinya yang mati Atau kami yang mati Pasti ibunda kami akan mengatakan Ya Allah Ambil nyawa aku Jangan kau ambil nyawa anakku Tidak jarang kami mencaci memaki menghina ibunda kami Dan tidak jarang Kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami Abudi kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada Ya Allah Lapangkan kubur mereka Ya Allah Jadikan kubur mereka Ya Allah Ya Allah Jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya Kiribkan daripada terangnya rahmatmu Ya Allah Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur Kiribkanlah malaikatmu Sampai menemaninya datangnya yawmila qiyamah Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami anak yang salih-salih Ya Allah Ya Allah Jadikan ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya Ya Allah Ya Allah Izinkan lisan yang penuh dengan duza ini untuk meminum daripada telaga al-kawzar melalui tangan sayidina Muhammad Ya Allah Ya Allah Sampaikan salawat serta salam kami kepada Rasulullah Wahai Rabbi Anjangkan umur guru-guru kami Ya Allah Angkat derajat guru-guru kami Ya Allah Berikan kesehatan kepada guru-guru kami Ya Allah Ambil khusus Al-Habib Quraiz bin Qasim bin Ahmad Baharun Anjangkan umur beliau Ya Allah Sihatkan badan beliau Ya Allah Berikan keberkahan ilmu beliau kepada kami Ya Allah Ya Allah Kalau bukan kerana guru-guru kami Kami tidak mengenal siapa Tuhan kami Ya Allah Ya Tuhan kami Banyak malam ini yang bermaksiat kepadamu Banyak yang mereka sedang bermaksiat di malam ini kepadamu Kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan Bagaimana dengan kami yang duduk di dalam majlis yang mulia ini Yang menyebut namamu Mengagungkan namamu Memuliakan namamu Bukankah kami yang lebih pantas Engkau kabulkan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bagi kami yang hadir di dalam tempat ini Yang kami kurang di dalam rezeki Maupun dimanapun kami berada Tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak Yang berkah Yang halal Yang tidak akan pernah menjadi fitnah Ya Allah Ya Allah Bagi kami yang hadir di dalam tempat ini Maupun dimanapun kami berada Yang saat ini dalam keadaan sakit Angkat penyakit kami Ya Allah Sehatkan badan kami Ya Allah Agar kami dapat mudah bermak Mudah lagi dan beribadah kepadamu Ya Allah Ya Tuhan kami Bagi kami yang belum berjemur dengan jodoh Berikan kami jodoh yang salih-salih Yang kami sudah berjumpa dengan jodoh Yang kami belum mendapatkan keturunan Berikan kami keturunan yang salih-salih Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami orang tua Yang dapat dibanggakan oleh kedua anak kami Dan kami menjadi anak Yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tua kami Ya Ilahi Wa Maliki Anta ta'alam Kaifahani Engkau yang maha mengetahui Apa yang ada di dalam hati kami ini Ya Allah Al-Fatiha Bila kubur Walaupun berkulisul Walaupun berkulisul Walaupun berkulisul Walaupun berkulisul Yisiril Fatiha Ayuhal khadirun Jamar rahimah Nabi SAW Beliau mengatakan Barang siapa yang menutup doa Dengan membaca Rahmar rahmin Sebanyak tiga kali InsyaAllah Doanya pasti akan digaburkan oleh Allah Bagi teman Minta kepada Allah Berkas salawat Yang dikarang oleh Al-Habbi Abdullah Al-Husri bin Fahir InsyaAllah Mudah-mudahan doa kita semua Di hijabah oleh Allah Pasang niat yang banyak Dengan kekuatan niat ini InsyaAllah Allah buka Bintu kebaikan kita Amin Ya Rabbal Al-Ali 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton